Dapat julukan spesialis kembak 5 tim jadi korban kegandasan PSM Banjir protes, Eric Thohir ungkap alasan membatasi maksimal satu pemain naturalisasi di Liga 1 Pusat mania minta pesut etam bermain gotot, PSM Bakasar ikut ketiban untung Dapat julukan spesialis kembak 5 tim jadi korban kegandasan PSM Skuad PSM Bakasar juga kini menyandang gelar Raja Kembek setelah menang dramatis 3-2 atas Parsi Solo PSM sudah melakukan kembak sebanyak 9 kali dalam 28 laga 5 diantaranya dengan hasil kemenangan dan 4 kembak lainnya berakhir imbang Ada pun 5 kemenangan kembak PSM yakni pada putaran pertama medan 1-2 kontra Rans Nusantara LC Selanjutnya 4 laga di putaran kedua Liga 1 2022-2023 yakni lagi-lagi kontra Rans Nusantara LC dengan skor 3-1 Kemudian menghadapi Barito Putra 4-1 di Stadion Biji Habibie Lalu saat meneguk Persi Bandung di Stadion Pakasaribogor dengan kemenangan 1-2 Terakhir kemenangan 3-2 di Bekan 28 lawan Persi Solo Banjir protes, Erick Thohir ungkap alasan membatasi Maksibal 1 pemain naturalisasi di Liga 1 Pembatasan pemain naturalisasi di BRI Liga 1 dan Liga 2 membuat sejumlah klub ketar-ketir Satu diantaranya adalah Persi Bandung Pasalnya saat ini Persi memiliki 3 pemain naturalisasi Ketua PSSC Erick Thohir pun mengungkapkan alasan pembatasan naturalisasi itu didorong menjadi satu Menurutnya pembatasan itu dilakukan agar pemain lokal memiliki kesempatan yang sama Kendati begitu PSSI sendiri mengusulkan slot 4 pemain naturalisasi non-Asia Penambahan kuota asing tersebut dilakukan demi kesetaraan saat berkompetisi di level Asia Pusamania minta pesut etam bermain ngotot, PSM Bakasar ikut ketibaan untuk Menjalani laga pelawan Persi Jawa Jakarta, Pusamania meminta kepada Borneo Elsie Untuk bermain ngotot saat pelawan macan kemayoran Laga berbalut big match Derby Orange ini merupakan laga yang paling ditunggu oleh Pusamania Oleh karena itu salah satu pendukung setiap pesut etam Rio Mengharap di laga yang bertajuk Derby Orange itu Para penggauh Borneo Elsie mampu tampil ngotot dari babak pertama untuk meraih poin di ganda Di sisi lain jika penuhi ausi berasa mengalahkan Persi Jawa Jakarta PSM Bakasar juga kejubatan keuntungan Masanya dengan demikian Persi Jawa semakin kesulitan untuk menyayangi PSM Bakasar di sisa pertandingan yang ada Selain dampak buruk hadirnya regulasi penambahan kuota asing di Liga 1 membawa banyak keuntungan Dalam sorasen sepak bola hadir regulasi kuota pemain asing ASEAN bagi klub Liga 1 Hadirnya penambahan kuota pemain asing pun melahirkan banyak reaksi Baik itu pro dan kontra di kalangan penikmat sepak bola tandah air Beberapa nama negatif yang dirasakan yakni kesulitan dalam merekrut pemain ASEAN grade A Adanya regulasi menggunakan pemain ASEAN membuat para klub Liga 1 nantinya akan merekrut pemain yang hanya memiliki paspor di negara Asia Tenggara saja Dengan kondisi ini klub-klub Liga 1 akan lebih memilih merekrut pemain naturalisasi dengan paspor ASEAN ketimbang pemain asli dari Asia Tenggara Kedati begitu dengan regulasi baru untuk penambahan pemain asing ASEAN membuat hak siar Liga 1 bisa dibeli oleh negara Asia Tenggara lainnya Hal ini dapat meningkatkan kualitas dan nilai Liga 1 itu sendiri Selain itu dengan hadirnya pemain asing ASEAN dan penambahan kuota pemain asing bisa menambah kekuatan setiap klub peserta Liga 1 terutama saat bermain di level Asia Tanpa dua pilar andalan, PSM tetap fight terhadapi persikapu 19-73 Dua pemain PSM bakasari Yuran Fernandes dan Erwin Gutawa bakal apsor melawan persikapu 19-73 akibat akumulasi kartu kuning Mengaman sepak bola, Zulkifli Syukur pun mengatakan apsenya Yuran dan Erwin tentu berdampak dengan lini pertahanan Kedatik demikian, Zulkifli Syukur yakin sang pelatih Bernardo Tavares telah menyiapkan taktik untuk redam pemain Laskar Pajajaran Zulkifli Syukur optimis William John Plu MCS tetap tampil fight seperti yang ditunjukkan sejauh ini Kedatik demikian, Zulkifli Syukur Terima kasih telah menonton!